Oke, halo teman-teman semua kembali lagi di channel ini Jadi di video kali ini saya akan berbagi tutorial Bagaimana cara untuk melihat statistik jumlah pelamar atau pendaftar Pada suatu instansi di pendaftaran ASN 2024 ini ya Oke, teman-teman langsung saja tanpa berlama-lama Kita langsung mulai saja tutorialnya Jadi teman-teman kalau untuk yang di websitenya SSCISN BKN ini Ini tidak bisa ya melihat untuk jumlah pendaftar atau pelamarnya Tapi di sini informasi yang diberikan hanya biasanya ya Kalau kita cari itu hanya jumlah kebutuhannya saja Ya, seperti ini contohnya Untuk jumlah pendaftarnya tidak dicantumkan Kemarin sempat ada di websitenya Rekutmen Kemenku ini Di sini disediakan jumlah pendaftarnya per perjabatan teman-teman Tapi sekarang sudah dihapus ya mungkin dilarang atau bagaimana Tapi teman-teman bisa pantau ya jumlah pelamarnya itu lewat sini teman-teman Lewat Instagram Nah, coba teman-teman kalau menggunakan laptop maupun komputer ya Silahkan teman-teman login Instagram Ketik Instagram seperti ini Kemudian login menggunakan akun dari teman-teman semua Tapi kalau mau pakai HP silahkan teman-teman langsung klik cari saja Ya, klik cari Kemudian teman-teman bisa klik BKN Nah, nanti teman-teman pilih yang akunnya BKN GoID Official Yang dia sudah centang biru teman-teman Klik masuk Nah, jadi teman-teman bisa lihat update-update statistik pelamar CPNS 2024 Klik ya ada postingan terbarunya Ya, mulai dari disini yang dicantumkan adalah daftar Yang sudah daftar itu segini Ya, kemudian yang sudah submit berkasnya itu segini Kemudian yang sudah verifikasi TMS ini MS ini memenuhi syarat ya teman-teman Dan TMS yang tidak memenuhi syarat Ini teman-teman bisa jadiin pelajaran ya Untuk yang tidak memenuhi syarat saja sekitar 43 ribu orang lebih ya Jadi teman-teman harus hati-hati lagi bagi yang belum mendaftar ya Kemudian ini masih bisa digeser ya Slide berikutnya Nah, ini top instansi pusat Kementerian atau lembaga Dia yang menampilkan per instansi formasi dan pelamarnya Nih, bisa teman-teman jadikan patokan Bagi teman-teman yang belum memilih formasi Teman-teman bisa lihat disini Ini update ya Ini akun resminya BKN Ini teman-teman geser lagi slide Nanti disini juga ada yang dia instansi daerah Yang tadi kan pusat Yang ini daerah Silahkan teman-teman bisa cek daerah teman-teman semua disini Oke, kalau belum ada Mungkin teman-teman harus sering update ya Melihat postingan terbaru dari akun BKN ini Ya teman-teman Jadi seperti itu Ini bisa jadi patokan Walaupun mungkin tidak per jabatan seperti ini Tapi ini menjadi salah satu acuan teman-teman Untuk memilih formasi baik daerah maupun pusat Oke teman-teman Jadi seperti itu untuk tutorial kali ini Atau mungkin teman-teman lebih spesifik Mencari akun dari pemerintah daerah maupun pusat ya disini Mungkin dia juga update tentang jumlah pelamarnya Silahkan teman-teman bisa cari sendiri Semoga bermanfaat Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya Sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya